Selamat datang di Narasi Paradox Hidup untuk diri sendiri aja udah susah Apalagi ini Ditambahin beban hidup orang lain Rasanya kayak masuk Dalam perangkap generasi sandwich Iya kecepit Generasi sandwich adalah terminologi Untuk individu dewasa Yang harus mengurus orang tuanya Dan juga anak-anaknya sendiri Tapi ini juga bisa berarti Kalau kamu adalah seorang anak sulung Yang juga harus mengurus adik-adikmu Saya mengalami betul Bagaimana capeknya harus kerja pagi Dan pulang sampai pagi Kerja terus, kerja terus, kerja terus Kerja terus yang kaya tetap Rokatar, ya kita tetap UMR Kita selalu digiring dengan kalimat dengan narasi Bahwa keluarga adalah yang nomor satu Keluarga adalah yang terpenting Keluarga adalah segala-gala-gala-galanya Tak apa saya menanggung beban keluarga Toh itu sudah jadi tanggung jawab saya Sebagai anak Sebagai kakak Sebagai anggota keluarga Apalagi jika situasi itu terjadi ketika saya sudah ada di dalam hubungan pernikahan Tentunya saya bisa stress, depresi, frustasi, gila Selamat datang di Narasi Paradox Kebanyakan dari kaum milenial Pasti punya rencana untuk masa depannya yang brilian Semua sudah dipikirkan dengan sangat terstruktur Terencana, terorganisir Dari mulai kuliah Pekerjaan Pernikahan Sampai seterus-terus-terusnya Ingin begini, ingin begitu Ingin ini, ingin itu Banyak sekali yang pasti diinginkan Tapi yang jadi masalah Ternyata nggak sesederhana itu Nggak semudah membalikan telapak tangan Persoalan menata masa depan ini Tampaknya akan jadi hal yang sulit Apalagi kalau kamu termasuk dalam milenial yang terjebak dalam generasi sandwich Generasi sandwich adalah terminologi untuk individu dewasa yang harus mengurus orang tuanya dan juga anak-anaknya sendiri Tapi ini juga bisa berarti kalau kamu adalah seorang anak sulung yang juga harus mengurus adik-adikmu Nggak kuat, nggak kuat Saya mengalami betul Bagaimana capeknya harus kerja pagi dan pulang sampai pagi Membentuk relasi, mencari promosi, meningkatkan prestasi Semuanya serasa dituntut dalam satu waktu yang bersamaan Zaman memang sudah kelewat gila Padahal mendengar cerita orang zaman dahulu Mencari kerja itu nggak perlu kamu hampek harus S1, S2, S3 dan SS lainnya itu nggak perlu Asal ada kemauan untuk bekerja Pasti akan ada jalan yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan Berbeda dengan zaman sekarang Lulusan S1, S2, itu banyak yang nganggur Nggak laku lagi jarahnya Apalagi yang cuma punya modal kemauan Siapa yang mau mengerjakan orang cuma mau kerja Jelas-jelas, itu semua tidak menjamin kita mendapatkan pekerjaan Toh sekarang ini yang paling mengerikan bukanlah tuntutan orang tua lagi Sekarang yang paling mengerikan adalah tuntutan zaman Anak milenial sekarang sudah kerjanya lembur Tidak dapat kompensasi yang sesuai Udah coba banting tulang pun Hasilnya nggak seberapa Soalnya kita udah nggak punya lagi Harga diri sebagai manusia Kerja terus, kerja terus, kerja terus, kerja terus Yang kaya tetap ravatar Ya kita tetap UMR Hidup untuk diri sendiri aja udah susah Apalagi ini ditambahin beban hidup orang lain Rasanya kayak masuk dalam perangkap generasi sandwich Iya kejepit Kita selalu digiring dengan kalimat dengan narasi Bahwa keluarga adalah yang nomor satu Keluarga adalah yang terpenting Keluarga adalah segala-gala-gala-galanya Setapa saya menanggung beban keluarga Toh itu sudah jadi tanggung jawab saya Sebagai anak, sebagai kakak, sebagai anggota keluarga Namun, sampai kapan? Sampai kapan saya harus mengorbankan waktu saya Dan kebahagiaan saya Untuk mengurus ini itu, ini itu Yang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh buat saya Mau sampai kapan? Apakah saya akan kualat Kalau saya tidak bisa membantu? Iya, jika mampu Saya sudah pasti bantu Tapi masalahnya gimana Kalau saya tidak mampu Lalu, saya memaksakan diri Untuk membantu Beban itu akan selamanya jadi benalu Dalam hidup saya Apalagi jika situasi itu terjadi Ketika saya sudah ada di dalam hubungan pernikahan Tentunya saya bisa stres, depresi, frustasi Gila! Saya tidak ingin hubungan saya dan pasangan menjadi sebuah taruhan Saya dan pasangan saya berhak untuk bahagia Bukan hanya untuk semata-mata menanggung beban keluarga Jujur, memang tidak mudah untuk menghindari perangkap generasi sandwich Namun, bukan berarti tidak bisa Sebagai kaum milenial yang harusnya gesit, tangguh, dan lain-lain We do what we can to survive Pertama adalah komunikasi Kamu perlu bicarakan dengan jelas Apa yang sebenarnya kamu butuhkan Apa yang orang tuamu butuhkan Apa yang bisa kamu bantu Dan apa yang tidak bisa kamu bantu Jangan atas nama keluarga Lalu kamu rasa punya tanggung jawab moral Untuk selalu memenuhi kebutuhan keluarga Kamu berhak untuk memenuhi kebutuhan dirimu sendiri dulu Bantu sekiranya yang bisa kamu bantu Jangan memaksakan diri Ya yang jelas, kamu perlu komunikasikan Biar jelas Yang kedua Buat siasat Kamu perlu tahu jelas apa yang kamu hadapi Kamu harus tahu skenario terburuk dan terbaik yang bisa kamu hadapi Jadi waktu kamu menghadapi sebuah problem Kamu tidak akan keteteran Kamu tidak akan panik, tunggang-langgang, lari ke sana-sini dan kacau Ketiga Manage keuangan kamu Sebelum kamu memutuskan untuk membantu orang tuamu Kamu perlu tahu keadaan finansialmu sendiri itu gimana Kalau kamu masih suka jajan, kamu masih suka judi, nge-slot dan lain-lainnya Perbaiki dulu deh, baru bantu orang lain Apalagi tentang uang yang mana adalah masalah sensitif Kamu mending terbuka deh Kalau kamu sampai gak terbuka, bisa jadi kamu dicapanak durhaka karena kamu mau bantu keluarga Jangan sampai nanti orang tua ngiranya kamu pelit padahal kamu memang baru gak punya uang Jangan sampai nanti ketika kamu dimintain duit sama orang tuamu Dengan kondisi keuanganmu yang baru gak baik, kamu gak bisa ngasih terus kamu sampai dicap pelit Dan jangan sampai juga kamu ngira ketika orang tuamu minta bantuan, kamu nganggap orang tuamu gak bisa ngertiin Gak gitu juga mikirnya Hal semacam itu harusnya bisa dihindari Semuanya bisa dibicarakan dengan hati Agar semuanya mengerti Keluarga merupakan bagian yang terpenting dalam hidup Tapi tidak setiap saat keluarga menjadi prioritas Ada baiknya kamu menyelamatkan dirimu sendiri sebelum kamu menyelamatkan orang lain Saya berkata demikian bukan karena saya tidak sayang dengan keluarga Bukan berarti saya tidak peduli dengan keluarga Justru karena saya sangat sayang dengan keluarga saya dan saya peduli dengan keluarga saya Saya merasa perlu untuk memutus perangkap generasi sandwich ini Karena saya tidak ingin ini terus terjadi di keluarga saya Pada anak-anak saya, keturunan saya kelak Ini harus putus Bukankah kita sama-sama ingin hidup bahagia? Bukankah ketika melihat orang lain bahagia, kita juga bisa turut berbahagia? Bukankah hanya itu yang kita mau? Sekian narasi paradoks kali ini Terima kasih dan sampai jumpa